Peran seorang pemimpin perusahaan yang dinamis dan visioner semakin dibutuhkan agar perusahaannya dapat bersaing dan bertahan pada era digital yang ada. Sebab tak dapat dipungkiri banyak perusahaan lama yang kalah bersaing dengan perusahaan yang baru karena perkembangan teknologi yang ada. Era digital menjadikan persaingan di seluruh lini industri semakin ketat. Strategi pemasaran dan kelola perusahaan harus menjadi semakin dinamis. Kesiapan dan kematangan seorang pemimpin perusahaan sangat diuji pada era ini. Indonesia Most Admired CEO 2017 adalah penghargaan dari warta ekonomi yang diberikan kepada CEO berkompeten dan telah teruji dalam memimpin perusahaannya di tengah arus globalisasi yang ada. Ini merupakan acara rutin. Dengan begitu, dengan mengetahui CEO-CEO yang dikagumi, kami berharap bahwa kemudian masyarakat dan para pencari kerja bisa mendapatkan patokan kemana harus bekerja dengan CEO seperti apa mereka harus bekerja. Kami melakukannya di lima kota besar di Indonesia, Jakarta, Medan, Makassar, Bandung, dan Surabaya. Salah satu CEO yang mendapatkan penghargaan ini berasal dari industri televisi. Dalam era teknologi ini, televisi merupakan industri yang paling mendapatkan dampak perubahan dari sudut pandang bisnis maupun pengaruh di masyarakat. Pertama adalah kita selalu harus berinovasi, mengikuti tren. Apalagi kita sebagai perusahaan media. Sekarang saat ini media itu sudah berkembang dengan cepat. Media itu kita masuk dalam era digital. Sehingga bagaimana kita sebagai media itu mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut. Mungkin sekarang bahwa yang menguasai pasar adalah masih generasi X, di mana dia masih mempunyai buying power yang besar sekali. Tapi dalam 5-10 tahun, generasi Y sudah masuk. Dia mulai memiliki buying power. Feksibilitas dan visioner merupakan dua hal penting yang harus dimiliki seorang CEO untuk bersaing pada era digital ini. Trevi Pradipta, Jakarta.